Halo semuanya, kali ini aku mau share resep soto ayam kuah bening yang bikinnya gampang banget, tapi rasanya super duper enak dan ini sudah mirip banget loh kayak yang abang-abang jualan nah bahannya gimana, bikinnya gimana, ditonton ya videonya sampai akhir yuk di subscribe, like, komen, juga share video ini pertama-tama aku mau iris untuk kolnya dulu jadi ini kubisnya diiris tipis, selalu direbus sekarang direbus juga, tauge, sama nanti bihun juga direbus kalau sudah, itu toppingnya disisihkan dulu lalu sekarang aku mau bikin untuk kuahnya jadi ini ayam seberat 500 gram aku rebus dulu nah rebusan yang pertama, itu ada lemak-lemak kotoran itu nah itu dibuang dulu ya teman-teman lalu dibiarin dulu sampai dengan mendidih dan juga ayamnya empuk sekarang aku mau siapin untuk bumbunya jadi ada kunyit, 1 ruas lalu juga bawang putih, itu sebanyak 5 pis bawang merah, itu sebanyak 6 pis lalu juga jahe, 1 ruas kemiri, 4 pis nah ini sekarang di blender atau di chopper juga boleh kalau sudah bumbunya ditumis dulu ditambahkan lengkuas geprek lalu juga ada daun salam daun jeruk, sama serai nah ini ditumis sampai dengan nanti harum dan juga berubah warna ya lalu aku juga mau tambahkan ketumbar bubuk jadi ketumbarnya aku tambahkan duluan supaya ikut ketumis dan nanti akan lebih enak rasanya nah kalau sudah berubah warna seperti ini bisa diangkat lalu sekarang tumisan bumbu tadi aku mau tuang ke rebusan ayam nah ini yang ada di teflon sebelumnya untuk tumis bisa di isilainya digojakin ya bahasa jawanya ya jadi dikasih air supaya bisa masuk semua lalu juga aku cemplungin telur nah untuk seasoningnya cuman garam penyedap sama lada aku juga tambahkan gula pasir itu sebanyak setengah sendok makan terus aku juga mau tambahkan potongan seledri nah ini diaduk rata dan ditunggu sampai dengan kuahnya mendidih kalau sudah sekarang tinggal dikoreksi rasanya kalau sudah enak bisa diangkat dan juga disisikan dulu nah ini penampakan kuahnya benar-benar creamy ya enak banget bumbunya medok loh teman-teman nah untuk ayamnya sekarang aku mau goreng dulu nah ini tadi yang sudah direbus ada tauge lalu juga irisan tomat sekarang daun bawang ada kol lalu juga bihun dan ini tadi telur yang sudah direbus sama ayam gorengnya sekarang tinggal ditata di mangkok saji ya jadi ada tauge-nya lalu juga kolnya yang tadi sudah direbus lalu sekarang bihun mau pakai soun juga boleh ya kamu diganti soun ya lalu irisan tomat irisan daun bawang lalu telur sama ayam suir lalu ayamnya digoreng dulu itu nanti akan lebih enak ya teman-teman rasanya nah ini sotonya sudah jadi enak banget dimakan anget-anget ada rasa gurih dari kuahnya lalu ayamnya juga ada kriuk-kriuknya hmm benar-benar juara rasanya nah teman-teman silahkan dicoba untuk resep soto ayamnya ya selamat menikmati selamat menikmati